masih ingatlah ceritanya kalau mau main ke alam pakai sendalnya yang seperti ini sendal gunung sendal naruto dulu ya sendal naruto dan kawan itu melompat langsung kan nah itu ceritanya itu tejubu dia kakinya apapun itu tejubu 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 itu artinya begini terpuru lah bahasa indonesia kejeblos kita enggak punya uang jadi enggak bisa beli bola oh itu permasalahannya makanya dibilang tadi masalah masalah ya iya 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 itu masalah umum sih sebetulnya iya main bola aja kita numpang sama orang yang punya bola iya 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 nah kalau awalkan kita main bola pakai bola karah itu bola murah tuh bola plastik bola plastik itu paling murah tuh biasanya abang-abang kita tuh otaknya jahat tuh disinya semen terpasir dalam dalam bola karah tuh disuruh kita tendang disuruhnya kita tendang ya tepelitutlah kaki kita nih apalanya tes 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 1 2 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kawan-kawan selamat datang di citoloma bersama saya ade bersama saya uchi hadawe dan saya riksande akbar jadi wibu caranya itu ya begitulah kira-kira wibu itu asik udah tua pun tetap nonton wibu eh nonton wibu nonton anime anime apalagi ada anime wik-wiknya ya kan oh ni can wibu itu istilah nak wik istilah penggemar itu untuk panggilan penggemaran ini oh penggemar-penggemaran anime wibu enggak waifu kalau waifu beda lagi ya waifu sekarang begini loh kita mau membahas tentang apa sekarang ini mau wibu mau apa harus jelas-jelas loh ya kan kira-kira uchiha tadi itu lah oke 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 oi salah saya juga nih ya maaf ya saudara-saudara oke hari ini kita untuk episode yang selanjutnya membahas tentang hobi iya kalau dari ade hobi ade itu olahraga olahraga salah satunya sepak bola ya bisa bulu tangkis bisa juga hmm voli bisa iya bisa tidak ya lumayan lah ya pokoknya di semis kena muka orang lah gitu ya kan saat itu lagi berenang berenang pasti itu anak sungai siap ya kan pasti harus pandai berenang dan yang terakhir main game main game wah loh kok main game bukannya game itu permainan bukannya olahraga 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 kalau dulu kita bilangnya permainan permainan kan game kan main kalau sekarang jadi olahraga olahraga apa kira-kira contohnya contohnya kalau sekarang banyak game-game istilah sekarang game-game MOBA MOBA maksud MOBA itu apa sih minuman itu ya itu itu MOBA 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 itu game 5 versus 5 oh gitu oh yang kayak-kaya ML itu ya kan ya ML ini Mobile Legends ya Mobile Legends Mobile Legends bukan ML yang itu ya ya itu beda lagi oke oke sensor sensor jadi kira-kira adek punya cerita gak tentang hobi itu kalau hobi yang pertama tentang sepak bola oke oke sepak bola ini kan bisa dibilang hobi yang bukan rakyat sih seluruh orang suka iya suka semua orang semua orang suka dan bisa memainkannya itu pasti pasti cuman kalau pada waktu kecil masalah pemain bermain bola ini kan waktu kecil kita gak punya uang iya jadi gak bisa beli bola oh itu permasalahannya makanya dibilang tadi masalah iya masalah iya 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 itu masalah umum sih sebetulnya iya main bola aja kita numpang sama orang yang punya bola iya 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 kalau numpang main bola dengan orang itu sepertinya ee seperti apa ya kira-kira ya nah kalau awalkan kita main bola pakai bola karar itu bola murah tuh bola plastik iya itu paling murah tuh biasanya abang-abang kita tuh otaknya jahat tuh disinya semen terpasir dalam dalam bola karar tuh disuruh kita tendang disuruhnya kita tendang iya tepelituk lah kaki kita nih apalah nih oh iya tepelituk tuh apa sih tepelituk itu kok tekilir bisa bisa dibilang tekilir bisa jadi oh iya ya terkilir lah jatuhnya tuh iya tepelituk ya tepelituk tekilir terpelitak terpelitak terus itu bahas itu dulu tepelituk tuh gimana tuh cerita gini dong aduh siapa nih orang tua yang ngerti ya tepelituk apa ya jatuhnya kalo tepelituk iyalah itu tuh terkilir terkilir cedera cedera itulah waktu waktu kecil tuh abang-abang kan lewat nih iya apa hmm udah lari mau disaat tuh kan udah lari udah sore nih setiap jam-jam empatan hmm lari mau main bola iya pas di lapangan kan iya jadi pas mau arah jalan ke lapangan untuk main bola tuh udah weh iya 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 ada abang-abang tuh hmm diletaknya bola tuh iya yang kita gak tau isinya tuh rupanya udah disini pasir atau batu-batu udah dicor ya udah berat tuh bangsat tuh abang-batu dengan bangga dengan bangga kan waktu kecil-kecil kan semangat kan mengebu-gebu tuh mengebu-gebu apalagi hobi nonton sebaksa kan gak salah dia nah itu tendang kan iya dia bilang lah jadi abang-abang tuh ngomong ah dia tendang dia oh siap tuh wak ambil ancang-ancang lah weh ambil ancang-ancang kan lari iya langsung berubah wajar weh tuh karena waktu kecil udah kebayang tuh wajah adek seperti apa dulu tuh malu 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 gimana gitu pokoknya main-main nari aja sesakit apapun ditahana dulu ya biar keliatan keren gitu ya udah jauh dari orang-orang nampak baru nangis aduh aduh memang luar biasa abang-abang kita itu ya ya abang-abang tuh pendidikannya memang ngeri kali aduh luar biasa memang semangat semangat 4-5 itu selain cerita seperti itu ada lagi gak kira-kira tuh cerita ada tentang bola nih kalau bola ada lagi di tempatnya di lapangan lapangan tanah kuning yang bisa dimainkan oh yellow land yellow land ya kalau di kampung kita kan tanah kuning namanya tuh karena lapangannya mungkin berumput-rumput ada bersemak-semak dan ditimbun sama orang ya dengan tanah timbun ya kebetulan waktu itu ya tanah kuning tanah kuning itu tanah orang lah itu memang tanah punya orang cuma lama tidak diurus oh jadinya ya dijadikan lapangan lah sama orang waktu waktu masih sekolah lah masih sekolah main di tanah kuning kira-kira sekolah adik itu umuran berapa tuh kalau dari SD masih belum tanah kuning tuh masih dilarang lah masih dilarang karena tempat ekstrim sempe pun masih larang tapi diam-diam gitu tapi fullnya udah mulai main di tanah kuning tuh ya pas sekolah SMA SMA ya kelas-kelas 1 udah mulai itu main di tanah kuning jadi ceritanya kira-kira tuh yang luar biasa nih yang bisa bikin Cito Loma nih apa kira-kira nih? Cito Loma bukan dari Ari Dawit tapi dari kawan kawan ke aneh jadi kalau disitu mungkin ada jatuhnya saksi ya saksi saksi melihat kejadian melihat kejadian jadian yang di luar kalau sekarang di luar nulur 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 bahasa zaman sekarang tuh wau lanjut 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 kelucuan sih banyak di tanah kuning tuh cuman emang susah untuk diceritakan kan jadi pertama ada kawan yang memang inisial lo tuh dawe lah inisial lo tuh kok dawe pula jadi setiap orang yang ingin pergi ke tanah kuning selalu waspada karena kan jalur ke tanah kuning tuh kan ada semak-semak tuh jalan bersemak jalan setapak yang kiri-kiri masih semak-semak ya ya semak keladi ya semak keladi ya jadi kan tinggi tuh kalau di luar nulur kiri kan sepinggang tuh ya itu kan pelakunya dawe tahu jelas dawe cerita tuh orang sembunyi kan gak nampak ya 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 jadi setiap luar situ waspada si manusia laknak ini kan suka sembunyi tuh sedih itu pokoknya kalau ini orang yang bernama dawe ini tidak di belakang ya kalau dari situ badan ngilang itu sudah sudah dibilang waspada lah ini parah nih ini parah nih ini parah nih iya 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 apa yang dilakukan seorang dawe ini seorang dawe ini dia bersebunyi di semak-semak ya jadi orang yang lewat gak tau nih lewat jalan sambil nyanyi atau ngobrol ibadatannya wah ditolak langsung kata ke ke semak-semak yang sebelah lagi semak-semak lepas pula semak-semak ada locahnya ya ya eh locahnya apa nih locah itu apa ya hmm lumpur-lumpur oh lumpur becek lah ya becek ya becek ya becek itu yang dayung ada orang depan itu becek becak itu becak oh 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 lanjutlah kirinya jangan masalah becak lagi ceng salor ceng mau nunggu disana ceng baik seng kucing lah gak apa-apa dia kehilangan induknya pokoknya kalau ada da yang namanya teman yang namanya dawe itu semua pengunjung yellowland akan berhati-hati oh pokoknya gak bahaya tak gak bahaya tak jadi begini karena diriku pelakunya diriku akan menjelaskan secara rinci tajam aktual dan terpercaya dikupas setajam pisau cukur hmm nah gini diriku kan memang jaman-jaman itu bisa dibilang di umur-umuran diriku itu sangat luar biasa bajingannya ya tujuannya sih becanda cuman becandanya ya Alhamdulillah kekerasan itu pasti ada jadi intinya gini cukup menghibur bagi kaum-kaum zolin ya begini pokoknya kalau duluan akan membahayakan yang di belakang pasti kalau dia di belakang yang si dawe ini ini akan membahayakan orang yang paling belakang pokoknya tidak ada yang kata aman kalau ada dawe kecuali dia telat baru aman atau mungkin dia yang lebih duluan jangan itu itu kan masih di jalan setapak dawe yang namanya dawe ini hmm pas main bola pun ya juga hmm entah pas jadi di hari itu mungkin dawe masih ingat tuh masih insya Allah masih jadi entah apa dawe hari itu tuh bawa parang parang ya jadi kan kak jadi adek sama teman-teman orang kampung main kalau yang jaman-jaman itu sih orang kampung kalau kemana-mana yang remajanya rata-rata bawa parang hahaha untuk bercanda itu bercanda dengan parang eh kawannya lucu lah sebuah cok ya kan hahaha jadi kan kami dah asyik suruh-suruh main bola tuh jadi pos itu bola bergulir ke dawe kan ya hmm dengan gagah dan berani iya langsung dicatuknya bola tuh waduh catuk catuk tuh apa tuh aloh was indonesia dong dicatuk apa was indonesia ya mungkin lebih tepatnya dibaco kali ya ayy dibaco aja soalnya soalnya pelakunya dawe soalnya pelakunya dawe tau kejadian itu kenapa dawe lakukan waktu itu dawe istirahat di semak-semak kan biasanya di lalang-lalang kan bisa dibikin gorong-gorong tuh jadi dibikin lah di gorong-gorong tadi itu seperti bukan di gorong-gorong ya di lalang-lalang tadi dibikin seperti gorong-gorong masuk ke dalam itu dan dialas lah dengan entah itu karung entah itu mungkin kardus untuk tidur-tidur untuk tidur-tiduran istirahat karena sekitar yellow line tadi kan tidak ada ponting-tinggi tuh jadi berteduhnya kan memang di rumpur-rumpur lalang itu memang sih gatal-gatal oh gatal-gatal tuh tapi kalau zaman dulu gatal kan gak masalah nah makanya alhamdulillah si gatalnya keterusan sih sampai sekarang ya nampak cewek cantik halo oh itu lain gatal tuh menggatal ya bukan gatal ya menggatal jadi begini yang bikin dawek kesal itu waktu itu gini sedang enak-enaknya menghayal lah tentang dunia perwibuan nah ini cerita wibu lagi nih oh dari situ dawek lah nah tau aku gak suka anime pokoknya zaman dulu One Piece baru keluar diriku baru tau nah padahal itu udah episode yang ke-35 bukunya rilis dulu itu baru-baru muncul di televisi itu dawek masih komik ya sama ah lah muncul televisi itu lah di RCTI setiap hari minggu wih apal nyeh waaayy wih deh pake kode pula tadi wibu sejati RCTI wih sensor tuh ini tadi disebutnya wih RCTI oh gak bahaya tah jadi gini begitu nyantai-nyantai di gorong-gorong yang di semak-semak dibikin tadi jatuh bola kesana dengan santanya mereka ngambil bola dan lihat dawek gak ngambil dong iya pokoknya bola tuh kan ketendang ke arah dawek tuh dawek keluar kan waaayy langsung dicatuh langsung bola tuh masalahnya bola itu mengenai diriku makanya mentah lagi keluar dari semak dan berjalan lah diriku gak gak berani dengan membawa parang bengkok iya atau mungkin sabit arit atau sabit ya parang parang ya warna hitam parang tuh ya perasaan kemarin itu agak bengkok sih parangnya entah parang bengkok entah harit gak ya pokoknya gitu iya kalau bisa nama orangnya disensor ya soalnya mereka itu nanti minta uang apa namanya kalau habis itu royalti nah bahaya nah itu inisialnya pauli iya jadi begini kebetulan kan abis itu kan biasa lah kalau remaja-remaja tuh nyolong tebu udah biasa itu ya kan di kebun pak tani jadi ya karena kebetulan memang bawa parang itu dengan kesalnya karena mengenai diriku karena ini bawa parang daripada orang yang diriku baco mending bola ya kan jebret sekali hantam langsung tebelah dua nah itu wah kamu ngamuk nah tapi bagaimanapun kalian ngamuk kalian tetap takut pada diriku iyalah karena apa parang masih di tangan hahaha oh iya dulu waktu itu masih ingat dahulu ada cerita tentang bola itu tuh si pidel kalau gak salah namanya ya sebut aja namanya gak perlu inisial ya si pidel ini kebetulan kalian kan tau ya pidel tuh ya tau badan kurus tinggi kebetulan waktu itu tuh mau bikin badan kurus tinggi tinggi sering turun bro turun bro ya kan itu gak usah dibilang bro bahaya juga tuh nah jadi gini waktu itu kan gawang kita kan udah patah tuh gawang bolanya jadi karena untuk sementara karena diriku memang sering bawa parang dan beberapa teman yang lain jadi ngambil bambu lah judulnya untuk gawang sementara begitu ngambil bambu yaudah selesai ngambil bambu kan langsung pasang gawang tuh abis pasang gawang kan bambunya sebelum ditancapin kan udah berdirikan nah alhamdulillah si pidel cungkring nih tadi karena bobot badannya dengan bambu berat bambunya alhamdulillah si pidel tadi jatuh terkapar dan ditimpa bambu pas di tengah-tengah hidung oh itu ninget tuh dah weh aduh tuh nah itu lah tuh nah itu lah setelah main begitu selesai gawang kita main bola tuh selesai main bola yang namanya yellow lane kan itu ada becek-becekan tuh lumpur-lumpuran pokok kalo lah hujan tuh udah hancur lapangan tuh ya jadi kan kita belepotan tuh lumpur kemana-mana jadi kan namanya yellow lane kita kan sebelum ke sungai kan tembus ke sungai siak itu tembus ke sungai siak kan melewati kebun kebun pak tani dan kebetulan waktu itu tuh Naruto baru-baru ada ya dengan gaya-gaya Naruto lari-lari nginjak-nginjak semak-semak rumput-rumput yang menjalar itu ya kan dikira datar jalan semuanya dan begitu lari yang namanya dawe ini udah hafal jalan tentu aman sampe ke ujung kan oh ya masalah dawe bilang apa tuh nak awas lagi kode lah tapi sayangnya gini awas dawe tadi tuh telat dengan kejadiannya begini begitu lari-lari kan awas disitu dan si pidel ternyata menghilang gaya film Naruto loh kok hilang Naruto nak ninja-ninja-ninja kan bilang gitu dan ternyata si pidel masuk ke dalam lubang penggalian pak tani ini itu lubang lubang gak salah tuh lubang apa nak dawe lubang air nak oh fungsinya untuk sumur-sumur sumur untuk air lah sumur resapan air untuk nyiram-nyiram cabai waktu itu ya kan yang airannya bisa muak dawe iya karena gitu kebetulan pak tani itu tuh menggali 3 titik yang dalam-dalam karena kan waktu itu musim kemarau tuh jadi dibikin dalam biar airnya bisa penuh biasa banyak lah ya karena pidel hilang aduh mana pidel ya pidelnya dengan gaya ya gimana sih kebayang gak sih gaya orang minta tolong apa sih ingat tuh aku bilang tolong dong tolong ha ngapong del dengan dengan gaya lubu dawe ngapong del tengok wih dalam sumurnya padahal tinggi kan tapi tenggelamnya masih karena dalam belum dalam tuh nah untuk membuat pidel ini supaya naik ke atas bukan tangan yang dawe kasih tapi sebuah kata-kata mutiara dan kalau gak salah dalam tuh ada ular dengan gaya Naruto si pidel langsung melompat ke atas nah itu anehnya tuh hups susah payah naik ke atas begitu dengar disitu ada ular kok bisa langsung naik itulah dibilang orang tadi yang namanya power of the kepepet ya jangan cuma dengar oh dengar yang baik dong nanti ada hobi saya nanti oh lagi mikirkan cerita aroh lah kalian tanya jadi ini nah ngomong-ngomong soal cerita hobi dawe ini dulu kan memang dari dulu hobinya kan sama piara hewan kayak Tarzan gitu lah eee manci nanti itu dawe maaf dipotong siap dawe bilang memelihara hewan kayak Tarzan ya perasaan kalo Tarzan tuh hewan yang memelihara dia tuh coba kan dipikirkan makanya Tarzan tadi tuh kayak binatang nah kalo dawe ini ini bukan bukan Tarzan yang ada X-X gitu ya itu tuh dilarang tuh kalo dawe lebih sukanya yang kayak jaman dulu kan kalo di waktu di jaman apa tuh dawe tengok TPI ada film Tarzan kan lu disebut lagi oh stok nama maaf TPI nah di jaman-jaman itu tuh dulu film Tarzan kan keren tuh datanglah gajah yang mana tuh yang kartun yang filmnya film yang itu loh yang benaran Tarzan loh yang manusia itu yang Tarzan itu film itu yang mantra tuh Tarzan kota tuh kok mantra Tarzan kota iya enggak minyamin minyamin kan jadul gini gini memuaskan hobi dawe kenapa memuaskan film nah hobi dawe tadi memelihara hewan segala macemnya begitu kan itu hewan pertama kali yang dawe pelihara mungkin agak ekstrim kalau enggak salah dulu emak dawe cerita waktu umur 3 tahun peliharaan dawe ini ular ular? iya karena jaman gini loh jaman-jaman itu di lingkungan RW4 yang kita bilang tadi ini RW4 tercinta kan masih banyak hutan-hutan tuh karena bisa dibilang itu pinggiran kota kan tahun berapa pokoknya kalau salah tuh bangunan tuh yang apa yang dekat SMPS tuh ya ya SMPS yang masih bangun yang belakang-belakang tuh sampai di pengukiman kan enggak maksudnya yang sekarang sekarang itu jatuhnya lebih ke tempat itu loh perumahan perumahan kompleks 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 ya bisa jadi kompleks itu enggak dulu kan enggak masuk maksud ada itu dulu kan situ semak luka iya semak-semak sih perkebunan apa nawe tebu na tebu na ada yang nanam tebu dulu aslinya kata orang sana dulu perkebunan karet oh karet kalau dia nampak dulu tuh kayak waktu kecil taunya udah kebun tebu ya tebu kalau sama Rudy situ Rudy 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 kok siapa kok Rudy kok kawan ketik yang kini merantau kemana merantaunya tuh dulu pertama kali di Kalimantan di Kalimantan terus sekarang kini lah di Jakarta Karawang oh di Jakarta tepatnya di Karawang sama kalau kawan-kawannya si A tuh oh sama jadi Giko kalau karena kecil tau kini kita hobi adek tau gak kira-kira hobi si Rudy kok apa Rudy kok hmm menurut ada lah hobinya hmm payah dawe budak pun ngikut aja ya dawe oh berarti hobinya sebagai pengikut oke 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 nah karena dawe cerita tadi hobinya pertama kali ular nah dawe waktu kecil kan peranya ular tuh alhamdulillah habis itu bertambah lah peliharaan dawe jadi seekor anjing itu waktu kecil ya bukan cerita anjing yang ngejar kalian ngejar layang itu loh bukan itu anjing yang ke enam tuh yang pernah dawe pelihara nah habis itu oh itu beda lagi tuh beda lagi hmm anjing yang dawe pelihara ini memang anjing-anjing peburu lah dibilang orang setiap dawe pelihara anjing kebetulan banyak diminati oleh bapak-bapak pemburu gak tau mungkin kebetulan fisik anjing tadi entah apalah memiliki fisik khusus untuk jadi anjing pemburu lah ya yang jauh untuk bu ah iya pasti namanya aja anjing makan tai nah jadi gini setelah ya beranjak remaja dawe kan banyak terpeliharaan ada kura-kura ada ikan hias ada pernah piara burung burung lang ada juga burung lang kapan tuh ada pernah piara burung lang dimana wah itu waktu di jaman dawe piara burung lang masih rumah yang lama ya masih rumah yang lama kalian kan waktu itu masih ingusan masih berselema kalian ketika itu masih balita bukan balita kan di umur sampai 5 tahun oh tidak kalian sudah besar waktunya piara burung hewan piara burung tadi burung lang kamu sekolah tuh lah udah kalian itu ibaratnya gini masih berselema tau kamu tau kamu sekolah eik berselema oh nah eik masih dalam bedongan di bedong jadi gini piara burung lang apa lagi ya burhan 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 tuh oh enggak enggak berani namanya hantu ya kan ada lagi dulu yang paling ekstrim dawe pelihara dulu enggak ada bap ayam kampus bercanda bercanda enggak mungkin ya kan remaja piara ayam kampus gila yang ada dawe yang dipihara sama ayam kampus ya kan jadi gini karena cerita hobi kita singkat aja ya ada dawe cerita tuh yang lumayan seru waktu mengembangkan hobi dawe baru-baru perdana dulu yang namanya bikin aquascape oh aquascape aquascape karena aquascape dulu di jakarta kan lagi marak-maraknya di riau orang belum pada tau nah sekarang begini dawe pernah ngomong sama kawan-kawan ini namanya aquascape begini-begini enggak dipedulikan kebetulan yang kalau seumuran mungkin karena sibuk namanya remaja-remaja nakal bandel mungkin lebih sibuk ke betina mungkin ya kan masih geng-geng lama mengejar cinta lah mereka tapi kalau dawe bukan mengejar cinta lebih mengejar rupiah soalnya dawe ini dari kecil ini otaknya memang otak krodit kalau bahasa kami ini ya mata duitan jadi begini waktu hobi dawe punya akorium itu kan awal mulanya maskoki itu isinya ikan maskoki terus karena ada yang kosong malas ngisi maskoki lagi kebetulan karena enggak punya duit waktu itu ya kan soalnya udah ketahuan itu dawe yang itu kerja itu enggak oh enggak itu lain lagi itu lohan pas waktu kerja di subuh hotel kemarin itu kerja lagi musim lohan jadi ini musim maskoki kemarin kebetulan kan akorium kosong satu jadi mau isi ikan maskoki kayak-kayaknya kan butuh biaya yang cukup iyalah besar gitu ya kan nah sementara tempat dawe biasa mengambil uang udah di blok dimana tuh dibawah tempat bawang duit emak oh dawe ini dulu gini silap mata pokoknya silap mata iya pula kalau silap mata tak dapat paling banyak memang diantara dawe dan kawan-kawan kalau minta duit sama emak minta jajan memang dawe paling banyak di jaman-jaman dawe jajan teman-teman itu paling banyak seribu rupiah kalau dawe udah dua puluh ribu karena gini dawe kalau minta gak dikasih ngamuk anak bungsu anak bungsu anak mama ya kan nah karena tempat silap matanya sudah di clear kan nyimpannya tempat lain iyalah pastilah apa gaya dawe apa tuh bilang ngetor wih duit rumah bisa jadi bisa jadi tapi dawe rasa lebih ke kibus soalnya gini kibusnya kalau gak salah kakak dawe lah tuh soalnya pernah ketahuan sekali assalamualaikum kata kakak kan awak sedang ngusih-ngusih tempat bawang oh lagi apa ya lagi beraksi iya beraksi iya itu oh iko kerojawa angyo enggak dong mau bikin nasi goreng iya 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 kata kakak alhamdulillah semenjak itu kena blok lah makanya dawe lebih memilih untuk berkarya dengan melalui aquascape yang tanpa biaya alhamdulillah ya bisa karena dawe kan memang terzan hobinya main di semak di hutan di pinggiran sungai tapi kalau ikan muskoki dimakan lah ya itu kan kalau isinya mas koki dawe kan bilangnya mau bikin aquascape oh aquascape tuh tulisannya aquascape nah itulah adalah adik-adik juga yang sumuran adik tuh kawan-kawan adik umur yang pas tahun berapa yang lagi tren-tren tuh lagi tren-tren tuh lagi up-upnya oh iya lah itu jadi adalah beberapa remaja yang sehat dari narkoba lah intinya mendatangi dawe yuk bikin aquascape bang ngajarin begini begini oke kalau dawe ini kan otaknya kreatif sekaligus produktif dan sering berinteraktif karena suka memakai gaya primitif wah oh tarzan tadi tuh oh tarzan tadi nah itu waktu itu kebetulan ya alhamdulillah ada kendaraan kami ada lima apa enam orang ya pergi ke sebuah daerah itu tuh pas ada saya atau tidak itu kalau yang kira-kira cluenya gini menemukan mutiara hijau enggak itu kalau pas itu tuh ada dawe ada yang kloter kedua tuh kloter kedua oh itu lain cerita lain cerita kalau kloter pertama tuh kayaknya enggak ada masih enggak ada ceritanya kalau mau main ke alam pakai sendalnya yang kayak gini sendal gunung sendal naruto dulu ya sendal naruto dan kawan tuh melompat langsung kan itu ceritanya tuh terjubu dia kakinya apapun aja tegelubu 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 itu artinya gini terpuruk lah bahasa kejeblos kalau disambung lah bahasa bahasa itu tegelubu di loca berarti itu namanya kejeblos di becek beceknya sepinggang pula itu lumpur hidup atau kalau becek enggak mungkin itu lumpur hidup namanya becek jadi itu diajaklah ke itu kloter pertama ya itu pengalaman pertama yang luar biasa membagongkan nah itu daerah panam kan ada tuh yang undri namanya undri universitas riau di undri kan masih ada beberapa hutan yang masih dijaga sama pihak undri jadi disana kami hunting bahasanya ya hunting mencari akar-akar itu belum puasul tuh nak ah iya kalau enggak salah ya adik-adik kan kalau terkudu kan puasul juga ini ngomongnya agak pelan-pelan sedikit karena ini aib juga sebetulnya sih tapi aibnya menyenangkan nah itulah yang enggak tahan ini ketika itu kawan kami yang bukan bernama berinisial enggak dawe kemarin itu berapa orang yang pergi kok enggak salah enam tuh enam orang tiga motor enam orang ya oh tujuh enggak enggak bro dua motor enggak enggak tujuh orang ramai tujuh orang soalnya gini begitu kami sampai di undri yang teman kami yang bernama sebut nama inisial atau gimana sebut namanya sebut namanya ibn Wandi SPD ya kan SPD itu apa artinya yang ada pendidikan ini enggak itu mana SPD ini enggak sepede enggak salah enggak sepede enggak guru guru itu Ricky yang yang awak kalau awak Ricky kini moci tobi moci to nah itulah waktu itu kami ngambil-ngambil material ya kalau bahasanya di aquascape ngambil material tadi cari-cari lumuh cari pon-pon kayu itu segala macam pasirnya dan alhamdulillah dengan teman kami yang baru insab waktu itu namanya inisialnya ya Ronnie Tileh alias degil ini baru insab alhamdulillah di umur yang segitu yang sudah mencicipi namanya beberapa kali pekerjaan yang udah tamat SMA yang cukup lama juga dia melakukan pertobatan yaitu melakukan puasa sholat rutin alhamdulillah perdana seumur hidupnya dari lahir sampai waktu itu puasa full itu baru itu pun di depan kami ngakunya tapi kalau di belakang dikira-kira puasanya 15 hari cuma tuh nah itulah dia sholat segala macam lah yang dilakukannya nah waktu itu pas waktu masuk lohor ya sholat lohor nah begitu sholat lohor tadi ketemu sama kawan si Wandi tadi kemana ya ngobrol lah orang itu kan oh kami mau ngambil hanting ya mau ngambil material untuk bikin aquascape oh ikutlah disitu kami dapat 7 orang kalau kami berangkatnya sebetulnya ber 4 ya waktu itu ber 4 ya kami berangkatnya sebetulnya ber 4 baru ingat sebetulnya sih nah waktu ber 4 tadi nah si Wandi tadi ini karena baru sholat mungkin karena puasa nih karena puasa kebetulan kalau dawes sama si apa sama si ales kalau gak salah boncengannya ya begitu boncengan sama ales kan udah naik tuh udah jalan nah yang si Wandi tadi ini dipegang si degil tadi bahunya kayak orang mau naik motor padahal belum duduk yang si Wandi udah ngegas oh tinggal tinggal si Roni ini karena puasa njerit-njerit dan gak keluar suaranya karena lapar mungkin ya kan suaranya kecil kali yang si Wandi ini pekak pula telinganya ya kan langsung gas udah duluan pula jalan udah duluan jalan yang si Roni ini mungkin ya karena bagi dia yang bagi tau si Roni tinggal siapa? udah 50 meter lebih baru terasa soalnya gini oh dia sendiri yang sadar sadar sendiri karena gini kami nengok si Wandi ini dan Wandi Wandi gak nengok cuman dia kayak ngomong-ngomong tapi tahap yang diomongannya dengan siapa kawannya tinggal di belakang dan Dawe Wandi kawannya tinggal dia nyantai aja kayak gak dengar perasaan dia lagi ngobrol sama kalau orang ngobrol kan payah tuh denger suara orang lain apalagi dia nih tipenya agak paka udah udah pas ketahuannya pas ada polisi tidur atau tanjakan itu pas begitu mungkin terasa ringan baru nyadar pas nengok ke belakang kawannya udah si Roni ini udah separo-separo mati lah karena ketawa ya kan udah kejang-kejang perutnya bukan marah tapi ketawa anak RW4 gitu mau sakit dia ketawa mau sedih dia ketawa RW4 ini kayak pemakan buah setan apa gitu pilih One Piece tuh apa namanya yang di sekarang yang di ARWANO pemakan buah itu lah pokoknya apa-apa ketawa aja gitu ya kan bantu tuh nomor sekian ya membantu tuh yang paling terakhir pokoknya ketawa kan dulu abis itu tuh baru dilecehkan abis dilecehkan baru dibantu nah kayak gitu lah nah nengok si Wandi ke belakang aku gak naik yang degil katanya adin mau naik anggas katanya macam mana katanya ya kan yaudah karena kami puasa kan emosi gak tinggi-tinggi kali tuh di rem-rem kami lanjutkan lah perjalanan sampai lah kami ke lokasi ya sampai di lokasi kan pisah tuh yang kami berempat yang teman tadi ada tiga orang tambahan pisah kami misah kan jadi kami ikutlah ke si Wandi karena tau track si Wandi dengan sombongnya si Wandi pakai sendal gunung yang sendal gunung diceritakan tadi ya sendal gunung tadi makanya kalau mau jalan ke track-track kayak gini pakai sendal gunung bisa kayak Naruto kata dia gitu ya kan ya alhamdulillah karena dia sombong tadi itu karena teman pakai sendal jipit atau segala macamnya ngelompat kawan ini kalau dilihat-lihat seperti tanah keras dia gak tau kan gak tau kalau sebetulnya itu gambut lompat lah dia ya kan hop tejelubu tejelubu dia masuk pasir eh bukan pasir lumpur karena pikiran Dawe gini waktu itu Dawe kebetulan di aliran air ngambil pasir itu kalau misalkan itu kan satu kaki satu kaki aja lah hampir sebadan apa Dawe kalau dua kaki itu lah sebadan sebetulnya karena satu kaki nancapnya dalam tapi kalau dua kaki lebih dalam lagi gitu maksudnya hilang pasti nah untungnya ada kayak akar-akar pohon film Tarzan itu loh begantung disitu ditarik hampir jatuh ditarik lagi alhamdulillah ya kami kan ngakak dulu masalah oh iya ya kami ngakak dulu tau sendiri kan ketawaan RW4 kan orang jatuh gak ditolong makanya tadi waktu sholat doanya apa dia doanya apa dimudahkan rezeki sama didekatkan jodoh Dawe bilang lah lah tau awak kau ke hutan bukannya doa tentang keselamatan bilang sama dia bilang sama dia nah itu itulah yang kami ngambil itu udah selesai itu yang namanya Dawe kebetulan sama si Charles kan kami kan cukup juga nih orang-orang itu ada ada lah Dawe yang tercelubu itu yang tercelubu itu ada yang satu lagi itu gak usah maksa deh gak usah maksa deh cukup cukup jangan maksa kalau kamu ada ini Dawe ceritanya gak bawa wawang nih dong nah kan cerita gini berjalan lah kami ke atas kalau ada itu trip yang kedua tuh baru ada yang itu salah jadi gini boleh ini Dawe lanjutkan Dawe lanjutkan dulu ya nanti baru dipatahkan ada panselinnya jadi gini cerita punya cerita yang namanya adik kita Ritisan Akbar tadi kan sibuk bakar rokok aja dengar cerita kita dia ngantuk atau lapar lapar oh lapar nanti ya kita makan ya makan tangan jadi gini jalan lah kami ke kalau ketawa jangan ditahan-tahan nanti sakit perut nanti pernah gak orang nahan ketawa sampai tertutup-kentut nah itulah dia akibatnya ditahan-tahan enggak lah ya kalau anda kayak kucing pun bisa lucu parah nah itulah tadi ada iklan sedikit iklan makanan kucing jadi gini waktu itu kan kami kena jalannya ke tebing-tebing arah kerawah gitu jadi adalah mungkin bekas bukit yang diratakan orang ya kami mendakilah jalan ke atas mendaki jalan ke atas itu dan disitu kami menemukan sebuah harta karun yang luar biasa kebetulan waktu itu yang namanya Dawe sama si Alice ini ya mohon maaf cerita ini aib ya kami kan memang hobinya kalau bulan puasa itu ngompor-ngomporin orang untuk batalin puasa karena kami memang pemalas puasa bukan yang gak sanggup tapi memang pemalas tapi kalau sampai di rumah nanti kami nomor satu itu capek istilahnya Dawe Budi-budi enggak apa perjalanan jauh perjalanan jauh alasan-alasan musafir itu cuman dosa ya ngindari malu sebetulnya daripada dosa ya memang gak ada otaknya yang dua itu jadi gini nampaklah lahan pertanian orang kebetulan nanam semangka dari jauh mengkilap-kilap semangkanya kan wih Les mutihara hijau wih kita menemukan mutihara hijau dengan gak berani kami mendatangi tanaman semangka tadi yang lagi kebetulan emang mau panen oh pas panen wah yang ambil satu dawe karena gak ada alat ya dengan tangan kosong lah gaya-gaya karate gitu ya kan semangkanya isinya kuning buh kami makan langsung pasangnya kuning? iya eksekusi langsung tanpa wahumalaka sumtu waktu puasa itu langsung makan maling puasa kurang apa lagi dosanya itu habis itu berusaha untuk kawan yang berdua ini batal puasa pula na'udzubillah tapi alhamdulillah sekarang puasanya full-full terus ya kan full canda tawa tapi puasanya tetap berlobang jadi gini begitu ya kan bahan akoski kuno dapat tuh untuk hobi kita tadi nah disitulah kami mau panen semangka Pak Tani tadi itu kategorinya memang untuk publik katanya 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 gini siapapun sekitar sana kalau ketemu sama lahan pertanian seperti itu boleh ambil dia bilang tapi kedar untuk makan kalau untuk jual kan gak boleh nah kebetulan kami memang untuk makan untuk konsumsi ya untuk konsumsi seberapalah untuk konsumsi dengan lahan yang sebesar itu yaudah kami ambil nah karena kami ini tipi orangnya rakus kebetulan jok motor ales ini kami bilangnya kulkas karena besar semangka berat 3 kilo satu buahnya muat disana 4 berarti masing-masing kalian bawa pulang bawa pulang cuman gini kawan yang tobat tadi yang berdua itu jadi manusia paling suci waktu itu ya kan hari puasa maling-maling semangka gak boleh kami gak maling kami ngambil kami bilang itu ya kan kalau gak mau bawa yaudah kami yang bawa yaudah kami bawa di tangan di tangan kami pegang satu-satu seorang bukan kami ya ada W pegang ya satu-satu seorang ales kan pegang setir motornya nih oh berarti tapi masuk jok yang masuk jok udah ada 3 oh udah masuk jok 4 pulang lagi tuh malahan udah ngaput gak bisa masuk makanya dibilang kulkas saking besarnya tuh memang ales nih kalau pilih motor tuh sesuai fungsi lah fungsi untuk maling tapi itulah tadilah yang karena kebetulan motor ales itu waktu itu tuh memang baru-baru keluar ya baru apa namanya oh pas-pas baru beli motor tuh ya motornya kebetulan itu tuh produksi baru jenis baru tipe baru lah gitu ya kan muat lampad di tangan ada jadi kami bawa 6 ya keluar lah dari hutan undri kami bilang itu waktu itu keluar dari hutan undri dan yang kawan tadi gak mau bawa nih judulnya gak usah lagi dosa kami puasa nanti batal puasa dia bilang itu kita namanya muncuri ini karena ustadz nih satu nih ustadz cabul dawe bilang yang gitu pedofil nih anak nih habis itu tuh ya sampai lah ke rumah kami gitu ya kan ya dawe ini tipe orangnya ya bangsat pun di rumah tuh tetap jujur ditanya oh sambil nguburit cicaknya kok ah ya kayak gitu kurang lebih ngadubur eh ngaduburit apaan tuh ngabuburit ya habis itu tuh ya pulang lah habis pulang itu ya kami dawe jujur nih kalau sama emak kan gak pernah bohong takut bohong bukan gak pernah pernah-pernah temen takut bohong kayak gitu kanya emak semang kemana nih di undri ada ketemu kebun orang kok kalian ambil disitu kata bapak tuh kalau untuk makan ambillah ya kami ambil kok sebanyak ini kan untuk makan bukan untuk jual ya emak gak mau makan kan yaudah kalian kan juga ikut merasakan waktu itu tuh kita habis habis apa itu ya habis isa enggak orang ini terawih jarang nih emang anjing nih tarawih eh gaya terawih habis itu tuh ke rumah dawe sampai dawe pun terhalang mau terawih sebetulnya dawe ini alim nih hobi dawe itu kalau bulan puasa tuh tarawih terdah urusan karena orang ini datang ke rumah gak mungkin dawe tinggal kan tarawih dawe kan mas zaman-zaman tuh eh enggak lah itu lah sama sekolah itu lah udah lewat remaja nah itu dawe bilang tadi datanglah ke rumah kan nikmati juga kalian tuh nah itu tadi masalahnya tadi nih yang dawe bilang ustad tadi tuh ustad tuh ternyata manusia juga soalnya gini ngaku dia nih orang baik jangan mencuri begini-begini gak tahunya dia datang dengan gaya songong ya kan nah dawe sama angkat tadi ada lagi ada tuh di samping ekorium baru dibuka sama orang tuh tinggal dua dibawa lah satu ya katanya wah itu barang mali yang tuh gak bisa tuh oh nyanya bawa loh tapi bawa sama tidak mau bawa kan yang dibawa kan itu punya kami kebetulan oh nyanya gak mau bawa disengajanya ditinggalkannya di pinggir jalan tuh ngapa nak mau enggak itu barang curian oke bawa enggak sungka ah itulah dawe bilang tadi ah lelah semuternya dibuang di pinggir jalan gak dimakan kan mubazir itulah namanya maling bodoh tadi itu dicuri dibuang cuma ngumpul dosa untuk apa kan gitu udah dawe bawa pulang akhir-akhirnya diminta eh kata kawan Andi gak apa-apa diambil do kata dia nih pembelaan wandoso wakang inget tuh wakang kami menggibah wakang gini kok itu salah satu hobi tuh karu empat kan hobinya menggibah tuh khususnya ya nah itulah jadi itu begitu udah diambil sama dia ya dinikmati lah sama-sama ya kan kebetulan dia ngambil juga jadi percuma aja kalau ngomong kalau nguri begini semacam-macam tadi itu ngomongnya kayak gini sebetulnya ini sindiran nih indah-indah iya juwo wah tuan jadi selesai clear masalah itu kan dawe hobinya aku askip tadi kan kalian datang ke rumah tuh kan dawe sibuk tuh bersih-bersihkan material tadi tuh untuk nanam-nanam ya kami kan belum ngerti lagi ya makanya masih ikut masih ales masih ikut tuh enggak baru-baru ya karena tipe ales ini gini loh ales ini tipe orangnya yang suka belajar belajar yang punya akurim ketik tuh ya karena itu udah udah setahun setelah itu nah tipe ales ini suka belajar memang dawe aku ini tapi bukan belajar secara tulisan atau belajar mata pelajaran sekolah ya intinya dia belajar sesuatu yang langsung bisa dipraktekkan seperti maling cara maling menggantuk kayak gini nih ya itu kalau super aktif tuh yang ngajarkan dia tuh dawe tuh pokoknya kalau di luar perkarangan tetangga perkarangan itu hak orang lain kalau di luar pagar di jalan umum itu hak bersama kalau bagian ke dalam pagar orang itu punya tuan rumah bahkan itu yang dawe ajarkan trik tadi bagaimana cara yang di dalam perkarangan orang bisa keluar nah itu yang dawe ajarkan tuh dawe ini otaknya kan lumayan lah ya kan paham gak paham gak itu kita bahas di episode selanjutnya nah ya trik-trik maling nah ya pantang kesannya dawe ke penjahat kali gitu ya kan padahal diantara yang lain ke dawe paling elok diantara yang lain dawe pun bilang anak dan yang paling elok diantara orang lain wang pun yang paling elok iya 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 selanjutnya wang kau dong pen kata dia banyak perangnya wang bakal itu dawe kan itu ceritakan yang dawe minta hp tuh oh minta hp iphone ya iphone tuh jaman dulu tuh lumayan mahal tuh baru-baru nge-trend kalau jaman sekarang tuh anak-anak sekarang baru tahu tuh kalau di jaman dawe tuh iphone tuh baru-baru rilis tahunya dulu orang tuh yang apple apple ya yang apple tuh laptop yang kayak gitu lah ya kan yang handphone itu orang kayaknya baru-baru tahu nah dawe ini anak emak si bungsu si nawo-nawo ya kan intan payung dengan lembut dawe merayu mak dengan lembut dawe kan merayu mak tuh mak-mak besok belikan handphone ya mak mau handphone kayak mana oh gitu mak apple apple tuh kayak mana nih yang ada yang ada apple tergigit tuh ma mak dawe kebetulan memang lagi belah-belah buah apple gak pun yang bilang itu lemak balah-balah tadi ya kan itu dia bilang bukan itu mak handphone cuman mereknya apple berapa hargo ya lambangnya apple tergigit ya berapa hargo nya murahnya mak waktu itu baru-baru keluar masih 5 juta atau 7 jutaan lah 8 jutaan lah cuman dawe bilang sama mak dulu murahnya mak 5 jutaan mak kan sedang belah-belah apple dengan lembutnya mak ngasih gini pisau ke tangan dawe nah ang mau cucuk diri yang surang apa yang cucukkan katanya tanpa bahasa tanpa bahasa apa sih dawe melarikan diri kayak Naruto gak nongol-nongol lagi mak dawe gak marah dengan senyum menyerahkan pisau tadi ya pada zaman itu untuk koji itu dawe yang untuk koji kalau men santai aja mak ini dia humoris cuman mukanya apa namanya kalau orang bilang muka serius muka santai tanpa ada ekspresi bukan muka serius ya tanpa ada ekspresi habis itu gini clear masalah apple tadi ya kan dawe rakit-rakit hobi dawe tadi tentang aquascape datanglah adik-adik dawe dawe minta ini minta ini minta ini semuanya diminta itu kan baru baru-baru mengenal asik ya karena kalau dawe ini kan kalau orang lain bilangnya dawe ini tipe orangnya kreatif yang seperti tadi kreatif produktif interaktif itu tadi kreatif dawe tadi saking kreatifnya kawan dawe minta ini minta itu ya ngamuk lah dawe dia mintanya semuanya sampai bahan itu dawe tidak cukup dawe balikkan lah kurium itu nah ambil semuanya merajuk merajuk nah itulah jadi banyaklah hobi dawe ini salah satunya menghibah selain mancing tadi ya hobi dawe menghibah itu lain dawe hobi juga itu hobi dawe tapi melihara binatang sampai besar pun dawe melihara binatang sampai nongkrong pun dawe dikelilingi binatang pandai sama mancing itu baru cocok masuk di podcast itu setahun itu dawe tidak binatang manusia berangkat waktu binatang jodh-jodh langsung tidak usah banyak gaya kalau dihaluskan kan seperti film kayak dawe di uciha uciha itu cincuriki dawe bukan cincuriki 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 dawe dawe manggilinya cincuriki 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 aduh kadang-kadang itu lola nah kalau ini kok kira-kira hobi ini apa kok kok cerita hobi ini nah maju desa cincur lagi tuh kalau hobi ini cincuriki dawe ya ngikut 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 apa hobi orang orang mancing kita ngikut orang ngikut aquascape kita ngikut orang menghibah kita ngikut itu sama kayak rudy tadi berarti itu ya pengikut ya ngikut tuh enak enak orang makan kita ngikut ikut ikut terus orang minum kita ngikut memang memang hobi itu kalau dapat baca ini lah ngikut sampai sekarang pun ngikut juga ngikut tapi bukan apa-apa pemimpin tidak akan ada kalau tidak ada pengikut jadi untuk kita semua nih tolong kawan-kawan lain kita tambahlah pengikut podcast kita nena kira-kira podcast kita ni kalau banyak pengikutnya kira-kira apa ni kita kasih nama pengikut podcast kita ni tagliner pengikut-pengikut bukan pengikutnya pengikut kan kita gini nih kan Eik kan ceritanya tentang pengikut tadi karena tadi ada hobi-hobi ya kan si sibuk masuk je baru dia ha itulah dawe tanya dan Eik bilangnya hobi dia sebagai pengikut apa-apa ikut pergi mancing ikut makan ikut semuanya ikut kan enak tuh tanpa beya maka dawe bilang kalau pengikut itu kalau pemimpin itu tidak akan ada kalau tidak ada pengikut dawe bilang gitu ya kan jadi kalau untuk pengikut acara kita ni apa kira-kira enaknya oh oh maksudnya eh bukan tagline ya jatuhnya apa tuh panggilan lah ya penggemar penggemar panggilan penggemar panggilan pendengar awak apa kira-kira apa apa kawan cito ah ancaknya tuh kawan cito itu macam mana kawan cito ah untuk kawan cito ah iya juga ya untuk kawan cito loma iya juga ya iya iya untuk kawan cito loma jangan lupa subscribe kita subscribe di di channel Almahera TV ya hmm jangan lupa jangan lupa like dan sharenya ya jangan lupa like and share share subscribe dan juga paling penting komen komen juga ya untuk bisa membangun alhamdulillah kemarin tuh setelah rilis yang kemarin tuh komennya alhamdulillah lumayan bagus ya karena itu orang-orang kita juga orang lain belum ada tapi nanti kalau udah terkenal komennya dawe ha videonya mana videonya mana ya eh bur bur ditanya wawang pandai bcmiko enggak jangan komen aja kalau mau komen dawe bilang ya kan setidaknya kamu tahu ilmunya sekarang kami komen ya ya sekarang ini kalau mau mencaci boleh mengkritik boleh tapi kalau waktu dawe tengok di youtube tuh komen lah dengan hal yang sopan-sopan ya yang positif ya yang positif dawe itu gak pandai itu tuh itu lah dawe bilang tadi kan kalau untuk kawan-kawan lah kalau mau komen apa segala macam tadi tuh jangan sekedar komen tapi masukan ya masukan ini komen masa enggak kayak youtube yang satu lagi dibilang orang terkenal artis kenan nih awak baru belajar iya apa bongi tuh ya awak baru belajar disamakannya dengan artis enggak artis tuh di mana-mana tampil memang dawe aku ini dawe ini terkenal yang kawan-kawan eh kawan-kawan kan diundang di mana-mana enggak yang komen itu kan memang kawan-kawan iya itu mah dawe bilang iya kawan-kawan kan gak diutang maka udah sobat tadi tuh kan udah apa sudah dijelaskan ini kan podcast podcast yang hanya menampilkan menampilkan audio saja agak seperti radio sebetulnya gini dia minta video itu yang dibilang tadi kawan kita nih nih ngomong tanpa ilmu udah dibilang kalau mau pakai video lain lagi tuh kan udah dibilang gitu cuman mereka tuh tidak mau terima dengan penjelasan kita maka dawe bilang tadi ngumpul pun sama binatang dawe bilang gitu mengecek tanpa ilmu bisa kita pakai video dawe bilang kan iya tapi pelan-pelan sementara untuk podcast ini aja kami masih butuh proses makanya kami bilang tadi yang kami butuhkan dukungan sekarang ini support teman-teman support teman-teman yang kawan ini protes bukan kemarin tuh bukan komen tuh protes tuh protes protes pante banyak sakit jangan batuk di depan mikd nah kami gitu lah kalau kami ini kalau saking serunya ketawa sampai batuk-batuk tuh kadang-kadang lambung keluar ya saking ngerinya tuh kayak gitu ah itu ginjal keluar tuh jadi intinya untuk bagi teman-teman yang ingin komentar silahkan komentar membangun ya masukkan ya masukkan ya ya sekali lagi ini podcast memang khusus untuk audio audio ya yang namanya podcast itu untuk audio tapi kalau visual memang ada sih seperti podcast lainnya yang visual sama audio ya itu kan tapi yang khusus untuk cito lomak emang yang khusus untuk audio saja untuk sementara waktu ya nanti kita bikinkan loh videonya kalau kita udah mempelajari beberapa hal dari hal tersebut banyak kali halnya ya kan jadi kalau cerita-cerita tentang hobi macam Eik tadi katanya kan pengikut sebagai pengikut nah ada gak kira-kira cerita jadi pengikut kok yang menyenangkan bagi yang Eik tapi perasaan lagi kalau jadi pengikut yang Eik tadi kok menyenangkan semua ya menyenangkan semua ya soalnya gratis ya kan ikut yang mancing makan orang makan yang bayar orang rokok orang rokok nah yang di rokok rokok orang minum orang minum yang diminum minum orang memanglah Eik tadi datang ya kok Eik ya perangnya Eik tapi itu pula lah kalau tidak ada adik Eik agak repot juga Eik kenapa Dawa bilang repot contohnya Eik ke sana dulu Eik ngambil apa beli kopi botolan bengit dulu eh unik Dawa tunggu dulu emang seperti itu loh Dawa dulu masa-masuk dulu kan jadi adik-adik gitu juga kini-kini eh tapi tidak loh ya tapi tidak di zaman Dawa kalau yang adik-adik Dawa paling luar biasa belum ada lagi adik-adik yang berani maki-maki abang-abangnya menceritakan abangnya Dawa ini lah nih makanya Dawa kan luar biasa itu dibilang tadi itu Tarsan tapi lah di Yellowland di Yellowland nama Dawa ada lima itu satu sini sini Giant itu panggilan itu dari abang kita namanya Damwe panggilannya ya Giant orang gila saja nah itu lagi-lagi itu orang gila itu dapatnya pas waktu udah-udah dewasa ini lah dewasa ya yaitu bukan remaja ya kalau Giant itu remaja kenapa dibilang Giant? karena ya tau sendiri kan kalau film Doraemon karakternya gimana? badan besar ya suara aduhai kalau nyanyi suka-suka hati dan suka menganiaya kawan nah itu Dawa dulu tuh makanya dipanggil Giant salah satunya itu Giant ada yang panggil Hercules Hercules? iya siapa panggil? anak Zeus Bang Andi Bang Andi Bang Andi gendut panggil Dawa Hercules tuh ada beberapa orang lain lagi nah maka Dawa bilang ada empat satu dipanggil Giant satu lagi dipanggil Hercules ada yang panggil Limbat ya Limbat karena obuk karena rambut obuk itu rambut ya karena rambut rambut panjang keriting spiral ya kan kayak bulu jembut nah itulah jadi jadi ini nih itu Dawa yang rambut setengah-setengah itu oh itu oh itu kalau Dawa ini kalau bilang orang untuk membuat apa namanya stylist itu memang luar biasa orang pun salut Alhamdulillah waktu itu deh bisa dibilang nih sebanyak-banyaknya anak kecil yang meniru style rambut Dawa memang Dawa ini luar biasa itu Dawa bilang Dawa ini terkenal luar biasa artis nir artis R4 iya 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 dan ini kecematan kita Senaplan ya seluruh kecematan Senaplan wajib kenal Dawa iya 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 kalau nggak kenal mereka orang luar masuk ke dalam iya iya orang baru itu Dawa bilang tadi satu lagi selain Limbat ada lagi Panji ya penyebabnya gini kan apapun kegiatan di kampung itu pokoknya yang menemukan hewan-hewan liar dipanggilnya Dawa maka sampai dipanggil orang Panji apa terutama ular ular Dawa ini penjinak ular nih iya terus terang penjinak ular saking jinaknya ular kena kampak putus dua tapi ular aja Dawa kalau yang biawak itu nggak dipanggil Dawa Dawa dipanggil juga adik aja kebetulan yang nggak tahu cerita tentang ngangkap biawak itu atau ular aja wah ular 1 meter kok panggil ular kalau biawak itu ada cerita dulu tuh masuk kandang ayam mana tuh di bawah biar wak belakang rumah anda pernah Dawa Tengkok rumah untuk apa Dawa Tengkok nak ada bayaran lombak aja yang suruh Dawa Tengkok itu belakang rumah itu gondang iya yang suruh Dawa Tengkok tapi bayaran nak dor apa maka Dawa nak mau parik itu aja nak muay semuanya ya itulah Dawa bilang tadi itu awak nak cerita hobi cerita parik ini cerita binatang bukan binatang bukan binatang awak tak nak hobi ini iya hobi kan nyangkit hobi Dawa tadi hobi Dawa kan kata binatang nyangkut nyangkut masuk 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 jadi gini hobi Dawa yang lainnya kan hobinya udah ada udah Dawa kan hobinya banyak nih satu Dawa hobi pelihara binatang udah Dawa cerita kan Dawa hobi kenias kan terlalu masuk binatang tuh hobi Dawa mancing ada satu lagi hobi Dawa ini yang disukai banyak orang lah semua orang pun hobi itu tuh apa tuh nah kira-kira menurut adek apa tuh hobi yang disukai banyak orang semua orang hobi juga apa lagi zaman sekarang menggibah 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 lah adek suka nak menggibah giwa sukup lah pasti lah tuh apa lagi kalau mendengarkan menggibah mbak balik ke tadi aku cuma ngikut aja cuman pengikut iku yang lebih menyebarkan sebetulnya sih tukang mancing-mancing orang untuk menggibah kan gitu sebetulnya Dawa kau gak hobi menggibahkan orang gak hobi cuman mendarah daging itu dia bilang tadi Dawa kalau gak dipancing untuk menggibahkan orang Dawa mana pernah pernah menggibahkan orang Dawa ceritanya nyata-nyata aja kan weh dimana mancing gini weh disitu lagi enak mancing kan Dawa gitu kan nah dipancing lah sama kawan mereka kan oh paja aku gak begini begitu begini begitu hah keluar lah setiti jiwa gibah Dawa itu bukan setiti api yang sebelum membara ya kan tetesan api di dalam dada ya kan itu sebetulnya setan tuh gibah kan gibah kan kata setan tuh kan hah datang lah Dawa ya kan wah angka lo untuk gibah-gibah kan gak usah ngasuk-ngasuk dene ah dene emang ngasuk angka setan Dawa yang itu setan pun kalau ketemu Dawa gibah kan nah itulah sampai saking takutnya tuh setan sama Dawa itu udah jelas pernah ngawak lebih dari setan gibah ko Dawa kategori bukan hobi Dawa jatuhnya apa tuh apa penyakit yang udah gibah ko Dawa penyakit ya tapi loma nah itu ya itu penyakit yang sangat enak itulah dia itu menggibah memang dalam agama dibilang itu dosa dosa besar tapi itu tadilah tapi itu lah weh itu yang namanya dosa-dosa dosa itu kategori kan banyak bilang enak-enak enak-enak tapi dilakukan juga dilakukan juga ya karena enak karena dosa itu weh karena enak pasti wang mau macam-macam dawe dosa itu artinya pada weh bilang aja gitu dorong saja dosa lanjut gitu ya kan jadi itulah untuk kawan-kawan sekarang ini hobinya kira-kira apa gimana gitu ya kan silahkan kawan-kawan nanti kasih di komen kita nanti hobinya apa mungkin di lain waktu kita ceritakan nih hobi kawan nih atau mungkin pura-pura hobi kita lah padahal kan hobi orang lain kita ceritakan seolah-olah kita ngalami gitu ya kan tapi kalau untuk sesekarang kita memang cerita diri kita sendiri dulu ya yang kita ngalami ya kan jadi untuk kawan-kawan jangan lupa dukungan untuk kita ya biar kita lebih berkembang lagi apa tu panggilan lah? cito kawan-kawan 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 jangan dibalik-balikkan cukup dunia ya nanti balik utak wanya tu boleh balik jangan sampai muko kawan ke muko kawan dah bahaya tu ada kawan-kawan kayak gitu dulu tu next next tu ya itu istilahnya tu lagi emosi bukan emosi kalau dah weh bilang tadi tu apa namanya kalau untuk cerita selanjut ke depan tadi tu komentinu apa kontinu ah itu nya tu to be kontinu sebetulnya dah weh tau cuma dah weh perlu berpura tau bilawak gitu ya kan jadi untuk panggilan kita ya untuk pendengar itu kawan citu kawan citu ya kan Maklum lah Jangan lupa subscribe-nya Di Almahera TV Jangan lupa subscribe-nya di Almahera TV Dan like Share Boleh komen di Kolom komentar Apapun lah Pokoknya ikuti aja Aturan Youtube ya kan Katanya yang sopan Apalagi yang positif Jangan minta video Kalau mau minta video nantilah saya kirim pakai Bluetooth Itu video tentang kata-kata tadi tuh Nggak pakai Bluetooth terus ketemu dulu Nggak masalah tuh Biar carinya Dawe Dawe ini terkenal Zaman dulu tuh Dawe pakai Bluetooth Iya Nggak mungkin lah pakai infrared Itulah jaman dulu lagi Pakai apa Pakai share it Share it tuh baru tuh Kan Ang bilang tadi yang lama Dawe bilang yang baru Nggak lo terimu Ini gue kan enggak pakai-pakai gitu Bicocok-cocok Bisa lah Tapi tuh Dawe bilang lo Terbilang lah Dawe cari yang baru Itu baru kali katanya Jadi mau uang apa gini Nah itulah Tapi yang paling penting Kawan-kawan Kawan Cito Loma Yang penting kawan-kawan Bagi kami nih Luar biasanya Yang share tadi lah Dari kawan-kawan Dari kawan-kawan Kayak MLM lah jatuhnya ya Biar cepat berkembang kita ya Tolong dibantu ya kawan-kawannya Tapi kalau nggak mau bantu Nggak masalah sih Asalkan Inge aja lah Sumpah Wak Sama Wak Kalau nggak mau Share Oke Saya sumpahkan Titit NT Ada tuh doa yang memaksa Tapi nggak bakal terkabulkan Setidak-tidaknya menakuti-nakuti dulu Diminta baik-baik nggak mau Diminta baik-baik nggak mau Apa lah kalau di sumpah Diancam Aku diancam lari lo Kasusnya ya Kawan Cito aku tahu ya Itu tadi Kawan Cito tuh tahu Kalau ancaman kita ini candaan Sayang ya Sayang Sayang Bayang Masih ingat nggak Waktu Dawe cosplay jadi Kenpachi tadi itu Masih ingat nggak Kalau kawan Dawe adalah sebangsa manusia lembut Jadi kan Generasi tulang lunak itu Kalau Kenpachi tadi itu singkatan dari apa Kenapa Ci Menjijikkan Untung sekarang Dawe ini lagi cosplay jadi Uchiha Kenpachi itu masih Wibu Wibu kita Wibu Beko, kalau buat cerita tentang Wibu Beko ya Akilin kumpulkan cerita yang lain-lain tentang Wibu Wibu itu singkat Doraemon itu Ya Betul Betul Sibimaru Kocan Banyak itu Dawe Itu masuk Cito Masuk itu Cito Amtaro Yang film itu cuma di skip saja Tunggu film interior Dragon Ball Itu film interior Ya Kalau Dawe dulu Yang paling Dawe tunggu Film itu bukan Dragon Ball Aduh dulu apa Pokok pagi itu jam limu Ada film itu Lupa jam limu Ya Subuh Aduh Kalau Dawe sih Lebih sukunya bukan Dragon Ball Setelah itu Setelah Dragon Ball Apa? Mana ada Aduh di RCTI Berita leh Itu yang ada yang tunggu Karena Dawe tinggalkan Lupa Dawe apa Nama judul filmnya Aduh Aduh Itu film terakhir Iya Dragon Ball yang terakhir Pokok dari jam limu Sampai jam lap Tunggu lho Dragon Ball di jaman itu Di TV mana Ini kan TV banyak TV banyak Dragon Ball itu di ikan tobang Itu yang maksud Dawe tadi Itu Dawe mau bilang gitu tadi Kan akan nengok di ikan tobang Di ikan tobang Dawe kok di TV untuk bersama Dawe tengok TV bersama Satu untuk semua Dawe disitu Dawe tengok Kalau pagi-pagi Dawe jam jam 6 Itu Apa Tapi Masuk tuh deh Soalnya gitu Wibu itu kan Hobi itu Hobi itu Wibu itu masuk ke hobi Berarti Kalau Dawe bilang Nonton anime itu Bisa hobi gak ya Hobi lah Hobi ya Jadi Cita-cita tentang Hobi anime Ada kawan awak Lebih parah anime Hobinya ngeri kali Saking hobi Anime ditanya Ah tau gak pilih Miko Gak tau deh Itu gak Itu gak tau Kok bisa lu Tadi hobi Hobinya Itu gak mau tau Ini nonton Ini nonton Ini nonton Tapi gak mau tau Siapa tuh Aduh lah Tidak usah pakai Indonesia Aduh Tidak gitu Tidak tau film Miko Antalah gak tau Dini Padahal ini nonton Itu namanya Kalau gak salah Itu ganda Octavia Andy Alias adek twin Manusia karyangok Tapi penyuruh Atau perajuk Peibu hati Peibu hati Jadi Kira-kira La cukik lah Malam ikon tuh Ceritanya Ya cukik Bisok Sambung lagi La cukik aja Ceritanya Mantap mantul Kami mantul Kami mantul Peibu Ya lanjut lah Tapi udah gak ada bahan Kelas Kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa